Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengatakan ada pihak-pihak yang mengatur demonstrasi yang berujung ricuh di sekitar gedung DPR kemarin dan beberapa hari lalu. Pasalnya, ia melihat pola kerusuhan ini cukup sistematis dan sengaja memanfaatkan aksi mahasiswa yang awalnya menyampaikan aspirasi dengan tertib untuk membuat kericuhan. Para perusus ini disebut Tito memiliki agenda tersendiri yang berbeda dengan aksi mahasiswa. Ia juga menyebut ada upaya adu domba terkait adanya korban untuk memancing emosi. Maka dari itu ia menghimbau kepada masyarakat untuk tidak terprovokasi dengan berita yang beredar selama ini. Kita melihat ada upaya-upaya provokatif-provokatif seperti itu untuk memanaskan situasi. Untuk itulah kita minta kepada masyarakat jangan mudah untuk menerima masukan berita-berita yang belum tentu benar. Berita-berita hoax. Karena memang ada upaya untuk menciptakan adu domba, menciptakan adanya seolah-olah ada korban, seolah-olah ada kekerasan yang sangat eksesif, dan lain-lain. Dalam rangka memancing emosi masa lainnya. Kita lanjutkan adanya.